Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu Sahabat Teknik TV Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi kodemil 96 pada motor Vixen Oke, ini bisa dilihat ada kodemil 96 dan lampu milnya berkedip yang berwarna kuning ini Berlogo engine atau lampu check engine juga bisa menyebutnya Dan di dashboard ini kodemil 96 Oke, disini saya akan men-starter dulu Nah, ini tidak bisa, saya double-starter Tidak ngangkat, tidak kuat Oke Untuk kodemil 96 sendiri Berdasarkan buku panduan yaitu Terletak pada aki atau sumber powernya bermasalah Dalam arti bisa juga short atau bisa terjadi consulating Nah, maka dari itu kita cek terlebih dahulu pada aki kita Yaitu terletak di bawah jog Oke guys, setelah kita buka jognya Kita buka terlebih dahulu Terminal pada aki dan kita cek menggunakan avometer Bisa menggunakan avometer digital maupun avometer manual Disini saya menggunakan avometer manual Untuk cara penggunaannya bisa cek di video saya Sudah saya buatkan Oke Disini saya sudah menggunakan selektor 50 Dan kita baca hasilnya Berapa tegangan voltase aki-nya Disini terbaca 12V kurang ya Ini 11,5V 11,80V Jadi Untuk normal Aki Standarnya aki itu Untuk bisa mengangkat double stutter Atau dinamo stutter Itu 12V ke atas Jika kurang maka Tidak bisa mengangkat Dinamo stutter Oke Oke guys Karena sudah terbukti Akinya sudah kurang dari 12V Maka kita buka terminal Akinya lalu kita cek Apabila ketika di cek Tidak normal Atau tidak naik Maka kita ganti dengan yang baru Oke Disini saya sudah menyiapkan Aki yang baru Karena tadi setelah saya cek Voltasenya tidak naik Dan semakin kurang Tanda Aki sudah berumur Dan ganti yang baru Langsung kita pasang saja Dan jangan kebalik Terminal plus dan Terminal minnya Untuk permasalahan Kodomil 96 Sebenarnya tidak hanya Aki short Aki aus Bisa dari Sistem pengisiannya Baik itu spool Maupun keyprognya Setelah ini Kita coba terlebih dahulu Oke Nah ini Kodomil 96 Sudah hilang Dan coba kita Double stutter Oke Sudah normal kembali Oke Untuk sistem pengisian Kita cek Menggunakan Avometer Atau Bisa menggunakan Multimeter Baik itu Oke disini Kita menggunakan Selektor 50 Selanjutnya Kita Tancapkan Kabel dari Multimeter Terminal plus dan Terminal plus dan Terminal min Aki Untuk standarnya Sistem pengisian itu Yaitu Posisi langsam 12 volt Ke atas Dan posisi Putaran tinggi Yaitu 14 volt Maksimalnya 14 volt Kalau lebih dari 14 volt Maka Pertas Tidak boleh dari 14 volt Oke langsung kita Baca Ini 12 volt Lebih Oke Ini Sudah normal ya Lalu Kita Hidupkan Kita Cek Oh iya Sampai Sampai 14 volt Standar Pengisi Sistem pengisian Normal Oke Jadi Ini Tutup mudah ya Untuk dilakukan Di rumah Mungkin Sekian Tutorial dari saya Wassalamualaikum Merompol lagi Wotorogato